Intro Kasus pencurian terjadi di OPPO Shop di Jalan Tegumar dan Pasar Barat Safety Box berisi uang Rp8.000.000 dan 26 HP baru senilai Rp118.774.000 di Gondol Maling Pelakunya tak lain mantan karyawan toko tersebut, Vero Stefanus Tampunworung alias Tiffany Kapolsek Denbar AKP Juwanes Hawi Dian Darmanengkulat mengatakan Kasus ini dilaporkan karyawan toko Ratna Kepada penyidik, Ratna bawah rekan kerjanya bernama Haini Pakwita Dewi Tiba di TKP dan melihat rolling door terbuka sedikit Selanjutnya Haini membersihkan toko Beberapa menit kemudian, Ratna tiba di sana Dia langsung masuk ke toko dan melihat lemari tempat menyimpan HP terbuka Dia panik karena semua HP di dalam lemari hilang Selain itu Safety Box juga raib Selanjutnya Ratna melaporkan kasus ini ke Polsek Denbar Setelah menerima laporan, polisi melakukan oleh TKP dan tidak menemukan kerusakan Tim Opsinal Polsek Denbar melakukan penyelidikan Hasil pemeriksaan saksi-saksi dicuriga pelakunya mantan karyawan Yaitu Vero Asal Menado, Selawesi Utara Pasalnya kasus itu terjadi setelah dua minggu ia berhenti kerja Setelah itu polisi mendapatkan rekaman CCTV Dan alamat kos pelaku di Jalan Mekar 2 Pemogan Den Pasar Selatan Pelaku berhasil ditangkap di kamar kosnya termasuk barang bukti Ini inisialnya VST alias T Ini VST alias T Ya aslinya dari Tomohon Manado, Selawesi Utara Tinggalnya di Pemogan Tinggal di Pemogan Jadi akibat kejadian seperti yang kalian lihat bahwasannya Ada 26 unit handphone yang berhasil diambil oleh pelaku Berserta duit sebesar 8 juta di dalam safety box ataupun berangkas Jadi total kerugiannya Rp121.377.000 Jadi modus pelaku ini dia menggandakan kunci Menggandakan kunci sehingga tidak ada kerusakan di toko Yang mana pelaku ini adalah mantan pegawai Popo Show Pelaku dengan mudah melakukan aksinya Karena sebelum berhenti kerja ia diam-diam membuat kunci duplikat toko Polisi mencinta barang bukti 25 HP Satu safety box Uang Rp606.000 Mobil dan kunci duplikat Satu handphone masih dicari Barang bukti mobil dipakai pelaku untuk mengangkut hasil curian Barang bukti mobilnya